Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di channel CS channel hari ini kita akan membuat konten meneruskan video yang kemarin yaitu tentang setting audio masjid kalau yang kemarin kita selesai melakukan penyambungan dari mixer ke beberapa amplifier toa, nah sekarang saatnya kita untuk men-setting atau mixing mixer ini seperti apa dan juga nanti setelan bass triple ataupun volume di amplifiernya seperti apa, langsung saja kita lakukan setting, oke oke langsung saja kita ke channel nomor 1 ini untuk mic khutbah jadi disini pakai mic kondensor K818 ini untuk mic khutbahnya pakai mic crash K818 untuk gennya untuk gen ini menyesuaikan ya menyesuaikan dari tingkat kekencangan atau kekerasan volume pada amplifier teman masing-masing ini menyesuaikan saja sekiranya tidak feedback nah disitulah ketepatan dari volume gen ini kemudian untuk high posisi di tengah kemudian middle di tengah low karena pakai mic kondensor jadi perlu ditambah bass sedikit jadi disini low nya saya naikkan untuk low cut nya ini tidak tidak kami fungsi kan low cut kemudian untuk AUK ini karena pakai speaker control jadi AUK kita volumenya kita full volume untuk speaker control kemudian untuk efeknya karena karena apa khotip suara khotip itu butuh artikulasi yang jelas tidak perlu gemah biar suara atau isi ceramah yang disampaikan itu terdengar jelas ke jamaah jadi tidak perlu memakai efek atau bisa teman-teman tambah efeknya sedikit saja untuk menambah kesan refep pada mic khotbahnya disini saya naikkan sedikit satu strip untuk federnya ini di posisi 0 dB jangan sampai melebihi 5 dB atau 0 dB kalau bisa ya di 0 dB agar suaranya lebih jernih oke PFL jangan dipencet PFL selanjutnya selanjutnya untuk mic adan ini nomor 2 nah disini pakai mic dinamik kalau yang khotbah tadi pakai mic kondensor jadi pantomnya kita nyalakan untuk mic adanya pakai mic dinamik jadi tidak 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 kita nyalakan pantomnya untuk gainnya karena beda dengan mic kondensor gain untuk mic dinamik ini lebih besar saya posisi disini ini menyesuaikan ya menyesuaikan sesuai dengan mixer yang teman-teman pakai untuk height mid low nya usahakan flat ya flat kecuali disitu teman-teman ingin menambah satu sedikit saja height maupun low disini saya rasa untuk low nya kurang jadi saya tambah sedikit kemudian untuk aug untuk adan tidak perlu speaker control jadi aug nya kita matikan untuk efek ini posisi di tengah-tengah karena adan itu butuh efek butuh efek atau suara gemah ataupun revoke kemudian panpot di tengah-tengah sama dengan mic khotip panpot di tengah-tengah agar speaker atas dan speaker dalamnya berbunyi semuanya posisi fader volume di 0 db juga mic adan pakai mic murah harga 150 ribuan mic crash beta 58 oke selanjutnya ke channel nomor 3 yaitu mic imam yang bawah channel nomor 3 mic imam yang bawah disini gain nya tidak kita naikkan karena cukup sensitif dan mudah sekali feedback untuk mic nomor 3 ini pakai mic ke bm800 jadi ada dua mic imam mic yang atas dan mic yang bawah yang bawah ini yang nomor 3 yang atas channel nomor 4 nah disini pakai tuft studio bm800 kalau bisa teman-teman beli microphone konensor yang bagus ya karena ini sangat rawan sekali feedback mic ini agak susah ini ngatur volumenya ini yang nomor 4 channel channel nomor 4 sama dengan mic hot pakai crash k 818 ini yang sudah kita modif kemarin tanpa pakai baterai lagi masih berfungsi saya coba dis 1 2 1 untuk gainnya belum saya naikkan karena sudah sudah cukup suaranya cukup terdengar untuk pengaturan hack masing-masing seperti ini hacknya mesti kita kecilkan karena rawan feedback mid keduanya sama low untuk yang atas low kita naikkan yang bawah low flat untuk auk karena pakai speaker control jadi auk perlu kita nyalakan semuanya untuk efek untuk efek ini yang bawah tidak perlu efek tidak apa-apa kalau yang atas ini karena baca surat karena baca surat jadi perlu kita naikkan sedikit tidak tidak usah terlalu banyak efeknya cukup segini saja kemudian untuk pan pot karena cukup speaker dalam saja yang bunyi jadi pan pot kita posisikan di R karena kemarin di main output ini kita bagi menjadi dua yang R ini untuk speaker dalam dan yang L untuk speaker atas dan output dari out nya untuk speaker control oke untuk federnya ini kita naikkan sampai ke 0 db sampai ke 0 db nanti kalau feedback kita tinggal kecilkan volume yang ada di amplifier speaker dalamnya untuk main out nya juga di 0 db kita main di 0 db semua untuk setelan efek saya pilih nomor 150 pada mixer Zeta Pro ini karena apa karena nomor 150 ini ada kesan reverb nya dan juga delay nya juga ada jadi sudah sering ditambah dengan delay untuk setelan efek di angka jam 20 ini efek menyesuaikan dari mixer yang nantinya akan teman-teman pakai sekarang langsung saja ke dvd dvd saya kemarin tancapkan di nomor 8 dvd maaf karena kondisinya sudah sore jadi tidak terlalu terlihat jelas gambarnya gain nya ini menyesuaikan ini saya di posisi angka jam jam 11 kalau kita pakai patokan jam kemudian height nya kita kecilin sedikit mid low nya flat efek tidak perlu out tidak perlu dan untuk pan pot nya ini di posisi L jadi speaker atas saja yang bunyi fadder nya di posisi 0 db juga oke coba kita nyalakan ini sudah menyala jadi yang bunyi cuma speaker atasnya saja di speaker dalam tidak berbunyi untuk kiro'ah atau kori ini kan tidak perlu speaker dalam oke setelah semua settingan di mixer ini selesai kita tengok ke settingan amplifier nya jadi ini masih ada yang kurang sebenarnya butuh equalizer untuk membatasi frekuensi dan juga bisa mengurangi feedback teman-teman bisa menambahkan equalizer kalau ada dananya ya mendingan dibelikan DLMS atau LMS atau management speaker disini terdapat empat buah power amplifier kita lihat yang paling bawah dulu oke di yang paling bawah dulu ini adalah amplifier ZA2240 untuk delapan buah membran toa volumenya seperti ini di angka jam 3 kalau kita pakai patokan jam kemudian treble nya jangan terlalu besar di posisi tengah kemudian diturunkan sedikit di angka jam 11 bass nya juga di angka jam 11 ini agar tidak mudah putus 10 nya agar tidak mudah putus karena kalau terlalu tinggi kita naikkan treble maupun bass nya ini akan membuat membran atau sepul tuanya mudah atau rawan putus kemudian untuk volume auk nya untuk volume auk nya posisi jam 12 seperti ini kalau bisa jangan sampai peak kadangkan nyala peak ini kalau terlalu over coba kita naikkan untuk auk nya jangan sampai over peak nya nyala sedikit tidak apa tidak masalah oke segini cukup jangan terlalu over karena bikin spool toh nya cepat rusak juga cukupnya saja jangan terlalu kenceng kadang-kadang kita terpengaruh oleh omongan orang di masyarakat yang ingin spekker masjid itu kenceng sampai berkilo-kilo tidak perlu disetel dengan saja agar awet spekker nya dan juga kalau kita setelnya tidak terlalu kenceng juga jangkauannya juga cukup jauh sebenarnya jadi jangkauan jauh itu tidak tidak harus kenceng suaranya kemudian yang kedua ini untuk spekker yang ada di ruang dalam masjid kita pakai volume segini jam 12 triple di posisi tengah kemudian bass nya tidak terlalu kenceng kita turunkan di angka jam 10 untuk auk nya di angka jam 11 ini sudah cukup sudah cukup kenceng kalau di masjid di area dalamnya lanjut ke ampli yang nomor 3 ini untuk spekker kontrol di volumenya juga di angka jam 12 tribelnya posisi di tengah bass nya juga jangan terlalu kenceng karena pakai kolum toa ZS 102 jadi tidak perlu nge-bass dan auk nya juga di angka jam 12 ini menyesuaikan volume auk maupun volume master nya menyesuaikan kalau kita naikkan kalau kita naikkan volume auk ini terlalu besar bisa feedback karena pakai make condenser itu sangat sensitif sekali selanjutnya selanjutnya ini adalah amplifier untuk speaker yang ada di teras ini kok bisa pakai amplifier rakitan kan di speaker ZS F2000 PM kan high impedance ini amplifier rakitan ini mesin lama di masjid ini jadi kita manfaatkan saja daripada nganggur daripada tidak terpakai untuk volumenya kalau bisa flat sini ada bass middle triple posisi flat menyesuaikan lah menyesuaikan sesuai keinginan teman-teman dan untuk speaker nya untuk speaker nya kemarin ini sudah kita modif menjadi low impedansi itu adalah mbah marbotnya itu yang tiap hari nyetel di masjid ini menunggu adan maghrib oke sampai mana tadi saya kira cukup ya ini amplifier untuk speaker teras ini untuk kontrol khotip ini untuk speaker dalam dan ini untuk membran toa 8 unit ini 2 unit speaker column ZS F2000 BM ini juga 2 unit ZS F2000 BM yang sudah kita modif menjadi low impedansi oke saya rasa cukup bila ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa juga melalui WA yang sudah saya tulis di deskripsi channel ya oke terima kasih yang belum subscribe silahkan teman-teman subscribe channel ini saya afiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati